Halo semuanya, balik lagi sama aku Mamiya Radzanti Hari ini aku mau ngasih liat ke kalian First impression dan review aku Tentang salah satu foundation Yang sekarang lagi hype banget Makeup Forever Ultra HD Foundation Semua orang tuh review ini, semua orang pake ini Semua orang suka sama ini Tapi aku basically yang kulitnya kering dan juga Sensitive, gak tau deh Kalo pake ini kayak gimana, jadi aku mau ngasih liat ke kalian First impressionnya dan juga reviewnya Apalagi kalo kalian yang kulitnya sama kayak aku Mungkin kalian bisa pake review ini Untuk jadi referensi kalian Dan disini aku pake shade nomor Y355 Jadi tempatnya tuh kayak gini Kayak biasa sih warna hitam Packaging dalemnya kayak gini Dia nice and sleek Kalo menurut aku, ini tutupnya warna hitam Terus ada silver lace-nya gitu Dan disini ada botolnya Transparan, tapi ini plastik Ini plastik sih setau aku Bukan kaca Jadi kalo menurut aku dari packagingnya Aja, dia udah travel friendly Jadi kayak bagus banget gitu untuk dibawa kemana-mana Apalagi kalo kalian makeup artist Kayak aku Jadi kalian tinggal taro aja ini di beauty case kalian Dan dia gak akan pecah sama sekali Di dalamnya ini ada pumpnya Aku lebih suka foundation yang ada pumpnya kayak gini Karena kita gak waste the product sama sekali Jadi kita tinggal ambil 1-2 pump Dan muka kita langsung ke cover semuanya Jadi pertama aku mau ngepump dulu ke tangan aku Kita liat konsistensinya Dia agak cair tuh, dia cepat banget turunnya Dia gak tick sama sekali Aku sukanya kayak gitu Dan dia jadi rasanya kayak mungkin gak akan berat di kulit kita Untuk di sisi yang pake primer Aku mau pake primer dari NYX Ini yang HD Studio Photogenic Primer Base Dan sekarang aku mau pake foundation-nya Di tempat yang ada primer-nya dulu Jadi kalo menurut aku dia coveragenya medium Jadi kalian bisa liat dia kayak ngerubah warna kulit aku Jadi sama, rata Tapi dia gak bener-bener nutupin infection di muka aku gitu Tapi kayaknya sih ini buildable Dan aku mau ngambil 1 pump lagi Untuk di muka yang gak aku kasih primer Dan aku sadar sesuatu Ternyata dia oxidize Gak tau keliatan apa Enggak di kamera Tapi ini yang baru aku taro Dan di bawahnya itu bekas yang tadi sebelumnya Yang baru aku taro ini tuh warnanya lebih terang Daripada yang ada di tangan aku Jadi dia oxidize Aku saranin kalian beli 1 tingkat Di atas warna kulit kalian Karena dia bakal oxidize Dan sekarang aku mau pake di muka yang sebelahnya Jadi ini udah selesai Aku pake foundationnya Tapi kalian bisa liat kulit aku tuh kayak keliatannya agak lebih abu-abu dibanding sama badan Karena dia emang ada slightly warna pinknya Pink undertone-nya Tapi sebenernya kalo misalnya diliat asli sih Gak terlalu beda banget Cuma karena ini mungkin pake lighting Jadinya keliatan banget Kalo misalkan ini Warnanya jadi kayak agak pink undertone Jadi agak abu-abu gitu Dan kalo kalian sadar Terus sebenernya muka aku tuh jauh lebih hitam Daripada badan aku Jadi emang aku pasti nyari Foundation yang emang lebih terang Atau sama kayak kulit badan aku Sekarang jam 3.25 Dan aku bakal selesaiin dulu makeupnya Terus nanti aku bakal balik ke kalian Untuk update gimana foundationnya Bekerja di kulit aku Jadi sekarang udah jam 9.35 Jadi kurang lebih aku udah Makin foundationnya itu Selama 6 jam Kalo menurut aku sih Yang aku liat Di sisi yang ada primernya Dia kayak masih nahan Contournya sedikit Terus masih nganahan Blushnya juga Dan yang sebelah sini Yang gak ada primernya Blushnya udah agak ilang Kalo menurut aku Jadi dia kayak agak Creasing sedikit Di bagian smile lines aku Paling cuma kayak Rada berminyak di daerah T-zone Emang aku kan Kombinasi ke kering Dan lebih sering kering Tapi Kalo misalkan aku pake foundation Kelamaan tuh Emang di bagian T-zone tuh Pasti kayak agak berminyak gitu Oh ya ini paling Cakey sedikit sih Di bagian dagu Tapi emang semua foundation Kalo yang aku liat sih Dan semua foundation yang udah aku coba sih Semuanya pasti ada cakey Di bagian dagu Oh ya aku juga notice Kalo Kalian bisa liat juga kan Kalo misalkan warnanya jadi matching Tadi kan pas pertama pake tuh kan Warnanya kayak gak matching gitu kan Agak putih Dan pink undertone Tapi setelah dipake lama Ternyata warnanya itu Normal-normal aja sih Kayak Ya emang putih Tapi kayak Apa ya Kayak matching aja gitu Apalagi tadi aku pake bronzer Dan dia lama-lama nyatu sama warna kulit aku Dan segitu dulu aja sih Paling update-an sekarang Ya pokoknya nanti sebelum aku bersihin makeupnya Aku bakal update lagi terakhir untuk kalian Saya balik lagi sama aku Sekarang udah jam 11.29 Jadi kurang lebih aku udah pake foundation itu selama 8 jam Kalo aku liat ini masih belum ada perubahan banyak Aku udah nyebut puluh mata Udah gak pake kalung Dan udah mau bersihin muka Jadi sekarang aku mau ngasih liat update-an terakhirnya aja Update-an terakhirnya di smile lensnya ini Tetep ada creasing gitu Tetep keliatan Dagunya tetep keki di bagian sininya Masih bagus Dia gak meleles sama sekali Dan gak ilang Di gini-gini juga kayak masih gak ada transfer Kecuali minyaknya aja Cuma minyaknya juga cuma kayak sedikit Aku gak terlalu berminyakan Tapi ini berarti foundationnya tuh gak oil control Karena aku aja yang kulitnya kering tetep berminyak Tapi overall aku suka sama foundation ini Karena dia tahan banget Medium coveragenya Dan buildable banget Tapi yang aku kurang suka adalah Dia itu udah di Apa ya Udah di nomernya itu Y Y itu yellow Bukan yang R Tapi tetep terlalu pink di muka aku Masih agak beda sih sebenernya Jadi kalo misalkan aku cuma Ngeliat di kaca biasa gitu Tuh tetep keliatan muka aku tuh agak abu-abu Jadi mungkin aku bakal akalin Gimana caranya sampe foundation ini bisa aku pake Dan sesuai sama undertone aku Aku ngerekomendasiin banget Kalo dari formulanya tuh aku rekomen banget Aku suka banget sampe foundationnya Cuma warnanya aja tadi So Ya segitu aja video aku kali ini Semoga video ini membantu kalian Dan semoga video ini tuh bisa bermanfaat buat kalian juga Jangan lupa share ke temen-temen kalian semuanya Subscribe juga Dan jangan lupa untuk like video ini See you in my next video ya Dadah